Setelah sekitar setengah dupa waktu, ketiga kekuatan itu akhirnya sepenuhnya ditarik oleh mereka bertiga, dan tubuh Su Yun juga berhenti dipenuhi dengan Ki Iblis pada saat ini. Retakan di kulitnya sudah lebih tebal dari rambutnya. Mereka bertiga menarik kembali telapak tangan mereka dan menghela nafas lega, sementara Su Yun sepertinya telah kehilangan dukungannya dan terjatuh ke tanah. Menguasai Siang Yang dan yang lainnya bergegas dari jauh dan berteriak dengan cemas. Tidak perlu khawatir, dia perlu istirahat. Siapkan beberapa ramuan berkualitas tinggi. Dengan kekuatan tubuh fisiknya dan kemampuan penyembuhan dirinya, dia akan dapat pulih sepenuhnya dalam beberapa jam. Kekuatannya bahkan mungkin bisa pulih sepenuhnya. Tingkat yang lebih tinggi dari sebelumnya. Yang perlu Anda lakukan adalah memastikan tidak ada yang mengganggunya saat dia sedang istirahat. Nenek moyang pedang melepaskan formasi pedang yang melindungi mereka berempat dan berkata dengan acuh tak acuh. Ya, Siang yang menganggup dan buru-buru menginstruksikan orang-orang di sampingnya. Tidak lama kemudian, tim seratus orang murid sekte pencarian abadi dikirim, dan Su Yun dilindungi oleh tim seratus orang ini. Ratusan orang ini semuanya adalah penggarap iblis, dan sangat setia. Setelah beristirahat selama dua jam, tentara terus bergerak maju. Kita sudah membuang banyak waktu. Jika kita pergi seperti ini dan bertemu dengan pengadilan abadi, menurutmu apakah kita bisa menang? Dalam perjalanan, Sing Bai sedikit gugup. Kenapa khawatir? Kekuatan penguasa Ras Lang Ilahi tidak kalah dengan ketua pengadilan abadi, dan dia dapat melawannya. Dengan bantuan leluhur pedang, yang terkenal di sepuluh ribu dunia, dan bantuan dari Raja Iblis Suci Iblis Besar Kuno, kali ini, ini akan menjadi akhir dari ketua pengadilan abadi. Qin Qianlong berkata dengan sedikit kegembiraan dalam suaranya. Qin Qianlong adalah seorang penghasut perang. Meskipun dia terlihat sangat tenang di permukaan, semua orang menyadari bahwa dia sebenarnya lebih haus akan kekuasaan daripada Sing Bai. Dia haus akan lebih banyak pengalaman dan pencerahan dalam pertempuran. Entah itu api iblis suci atau Ras Lang Ilahi, mereka semua adalah ahli di puncak dunia abadi. Biasanya, mereka bahkan tidak bisa melihatnya, tapi sekarang, mereka bisa bertarung berdampingan. Bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat? Kamu benar, tapi, ketiganya berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Pemimpin klan dari klan Lang Ilahi memang kuat, dan dia adalah salah satu tokoh teratas di dunia abadi. Namun, ku dengar dia bertarung dengan klan Lang Ilahi. Pengadilan abadi ketika mereka menyerang gunung Lang Ilahi terakhir kali. Dia terluka dalam pertempuran itu, dan ketika dia mundur, dia bertemu Dewa Pedang Yi Xiao dari pengadilan abadi. Meskipun dia berhasil mengalahkan Dewa Pedang Yi Xiao, lukanya semakin parah. Klan Lang Ilahi menderita kekalahan besar dalam pertempuran itu, dan mereka tidak mendapatkan keuntungan sama sekali. Aku bertanya-tanya bagaimana luka-lukanya setelah sekian lama. Sedangkan untuk leluhur pedang dan Tuan Iblis Suci, keduanya memiliki tidak dibudidayakan selama bertahun-tahun karena musibah. Meskipun kekuatan mereka telah pulih ke puncaknya, situasi hari ini tidak sama dengan sebelumnya. Xing Bai berkata dengan hati-hati. Karena itu, Qin Qianlon sepertinya telah disiram seember air dingin, dan menjadi sunyi senyap. Faktanya, bukan hanya Xing Bai yang khawatir, banyak makhluk abadi juga sangat gugup. Bagaimanapun, mereka sedang menghadapi mantan penguasa dunia abadi, otoritas tertinggi di dunia abadi. Tidak ada yang berani memprovokasi mereka, dan tidak ada yang berani memprovokasi mereka. Banyak makhluk abadi dalam kelompok Suyun secara pribadi telah menyaksikan metode pengadilan abadi, dan di dalam hati mereka, sudah ada bayangan pengadilan abadi. Apakah ahli yang tak tertandingi itu benar-benar seseorang yang bisa digulingkan oleh orang-orang ini? Mungkinkah orang-orang ini benar-benar melakukannya? Pertempurannya bahkan belum dimulai, dan kamu sudah sangat takut. Maka operasi ini pasti akan gagal. Menurutku kalian tidak harus pergi, jangan sampai kalian kehilangan nyawa secara sia-sia. Saat itu, teriakan pelan terdengar. Qin Qianlon dan Xingbai terkejut, mereka melihat ke arah sumber suara, hanya untuk melihat Wei Ming terbang. Wajah Wei Ming muram, dia memandang mereka berdua dengan ketidakpuasan, dan kata-katanya tanpa ampun. Kalian berdua sangat takut, bagaimana kalian bisa mencapai hal-hal besar. Jika anda mengikuti Tuhan, anda akan menjadi beban di masa depan. Penatua Wei Ming, anda tidak bisa mengatakan itu, kami hanya menyatakan faktanya. Tapi kita tidak punya jalan keluar, mengerti. Faktanya, jika kita tidak menghancurkan pengadilan abadi, kita hanya akan dihancurkan oleh pengadilan abadi, dan pengadilan abadi tidak akan membiarkan kita ada. Jika kita tidak memanfaatkan kesempatan terakhir ini untuk menghancurkan pengadilan abadi, ketika mereka mengatur nafas dan berkumpul kembali, kita tidak akan bisa melawan mereka. Apakah anda masih ingin hidup di bawah kekuasaan tirani pengadilan abadi? Lihatlah dunia abadi saat ini. Kami tidak punya pilihan lain selain bertarung. Wei Ming sedikit gelisah saat berbicara. Qin Qianlon dan Xing Bai terdiam. Wei Ming benar, tidak ada jalan keluar bagi mereka. Pengadilan abadi, yang telah memahami teknik meramal, setara dengan memiliki mata di atas kepala mereka. Jika mereka tidak menghancurkannya, meskipun mereka dapat melarikan diri sekarang, mereka tidak akan dapat melarikan diri besok. Tentara terus bergerak maju. Manusia elang dari klan elang ilahi terus bertahan di sekitar pasukan. Setelah maju selama satu jam, kecepatan tentara langsung melambat. Tuan, kita sudah dekat dengan wilayah pengadilan abadi, dan seharusnya ada lebih banyak mata-mata di depan kita. Jika kita memasuki wilayah mereka dan menyingkirkan mata-mata itu, mereka tidak akan dapat menghubungi pengadilan abadi tepat waktu. Dan akan terdeteksi oleh mereka. Jika itu masalahnya, kita akan kehilangan inisiatif. Seorang anggota klan elang ilahi terbang dan berbicara kepada leluhur pedang, iblis suci api, dan pemimpin klan elang ilahi. Semua orang berpaling untuk melihat pemimpin klan elang ilahi. Pemimpin klan menganggukkan kepalanya, dan memandang ke arah Su Yun. Ini seharusnya sudah waktunya, kan? Ini tentang waktu. Suara yang sedikit malas keluar. Su Yun, yang berada di tim seratus orang, perlahan-lahan duduk, dia menggeliat, seolah-olah dia baru saja bangun. Dia menepuk jubah di tubuhnya, dan berjalan keluar dari kerumunan dengan pedangnya. Bagaimana perasaanmu, anak? Iblis Flameshain tertawa. Jauh lebih baik dari sebelumnya. Sepertinya sudah waktunya, mari kita mulai. Kata leluhur pedang. Pemimpin klan elang ilahi menganggukkan kepalanya, dan melambaikan tangannya pada anggota klan elang ilahi. Pria itu segera berdiri, melebarkan sayapnya dan terbang, mengeluarkan serangkaian tangisan yang nyaring dan jelas. Lebih dari separuh anggota klan elang ilahi yang dikirim terbang kembali. Mereka mengelilingi tentara, dan gelombang angin sepoi-sepoi bertiup. Tentara mulai bergerak maju, dan ki semua orang ditarik dengan paksa. Mereka yang mengalami kesulitan menarik kembaliki mereka diatur ke belakang tentara, dan perlahan-lahan maju. Pemimpin klan elang ilahi membubung ke langit dan mendarat di langit. Tubuhnya segera berubah, dan dalam sekejap mata, seekor elang agung yang menutupi langit muncul di langit. Sosoknya yang agung langsung menyelimuti orang-orang di sini. Melihat itu, Su Yun menarik nafas dalam-dalam. Semua orang berkumpul dan meningkatkan kecepatan mereka. Pada saat ini, pemimpin klan elang ilahi mengepakkan sayapnya yang besar. Sayapnya bergerak perlahan, dan gelombang arus udara bertiup ke arah orang-orang ini. Arus udaranya tidak terlalu kuat, tapi seperti tangan besar yang mendorong orang-orang ini ke depan. Kecepatan mereka juga meningkat pesat. Meskipun pasukannya sangat besar, itu seperti embusan angin. Tentara sepertinya sedang menunggangi angin, kecepatan mereka sangat cepat. Dalam perjalanannya, mata-mata yang mereka temui bahkan tidak sempat membunyikan alarm sebelum mereka ditenggelamkan oleh tentara dan dicabik-cabik. Penghuni iblis tidak takut, mereka memimpin dan menyerang paling depan. Su Yun mengangkat pedangnya dan memimpin pasukan penggarap iblis, bergegas maju dengan niat membunuh. Akhirnya, hamparan awan luas muncul di hadapan semua orang. Ki Abadi yang padat berdesir di atas awan. Mata Su Yun terbuka lebar saat dia melihat ke arah awan. Angin kencang dari sisi pemimpin klan elang ilahi menyebabkan orang-orang di tepian awan bergoyang, sehingga menyulitkan mereka untuk berdiri dengan mantap. Para penjaga di depan awan akhirnya melihat pasukan petir yang sangat cepat dan segera membunyikan alarm. Mantra merah terang terbang ke langit dan dengan cepat meledak, berubah menjadi sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya yang melintas secara kacau di langit. Seluruh perkemahan sementara pengadilan abadi segera menjadi gempar. Teriakan yang tak terhitung jumlahnya terdengar dari perkemahan, dan makhluk abadi bergegas keluar dengan panik. Mereka awalnya ingin menghadapi musuh, tetapi pemandangan di depan mereka benar-benar membuat mereka tercengang. Ada banyak sekali musuh yang menutupi langit dan menutupi bumi. Ada iblis, makhluk abadi, iblis, dan makhluk bawah tanah. Aura mereka menyatu dan berubah menjadi kekacauan utama. Niat membunuh mereka tampaknya telah memadat menjadi sebuah substansi, menyelimuti mereka dengan kuat. Apa yang sedang terjadi? Melihat pasukan yang seperti banjir, mereka tidak dapat mempercayai mata mereka. Bertarung, bertarung, musuh sedang menyerang, musuh sedang menyerang. Raungan bergema antara langit dan bumi. Garnisun asli pengadilan abadi adalah yang pertama bergegas keluar, tetapi makhluk abadi yang diambil paksa oleh pengadilan abadi sudah membeku di tempatnya, dan sudah lama lupa untuk bergerak. Apa yang sedang terjadi? Orang-orang ini, dari mana datangnya orang-orang ini? Apa yang akan mereka lakukan? Suara panik terdengar tanpa henti. Namun, kenyataan kejam tidak memberi mereka terlalu banyak waktu untuk berpikir. Pasukan musuh menyerbu seperti banjir dan menenggelamkan mereka. Pertempuran akan segera dimulai. Suyun mengangkat pedangnya dan bergegas menuju pusat perkemahan pengadilan abadi. Dia hanya punya satu target, ketua hakim pengadilan abadi. Di mana dia? Di mana dia? Mata Suyun berwarna merah darah, niat membunuhnya sangat menakjubkan, dia bergegas ke segala arah, Dewa Lang Ilahi, Iblis Suci Api, dan leluhur pedang mengikuti dari belakang. Makhluk abadi di sekitarnya tidak dalam pertimbangan mereka. Mereka harus melakukannya tangkap pemimpinnya terlebih dahulu, dan hanya dengan memusnahkan pengadilan abadi mereka dapat mengakhiri semua ini. So, 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 so. Saat itu, serangkaian tembakan pedangki ke arah Suyun seperti hujan pedang. Suyun dengan cemas mengaktifkan jubah pertempuran wilayah Sein untuk bertahan, tetapi saat dia mengaktifkan kekuatan Dewa dari jubah pertempuran wilayah Sein, dia terkejut saat mengetahui bahwa pedangki sebenarnya dipadatkan dari kekuatan Dewa. Namun, pergerakannya juga tidak lambat. Kecepatan reaksinya yang seperti angin kencang membuat lengannya berayun beberapa kali, dan dengan dukungan pedang bulan ganda, kekuatan kasarnya menunjukkan kekuatan penghancur yang menakjubkan. Ketika pedangki mendekatinya, mereka semua dihancurkan oleh gambar pedang, tidak meninggalkan satupun. Setelah pedangki hancur, Suyun berhenti dan menatap sosok ramping yang muncul di depannya. Orang itu mengenakan jubah pedang dan berdiri di udara dengan tangan disilangkan di depan dada. Dia memandang orang-orang yang datang dengan ekspresi percaya diri dan alami. Sudut mulutnya terangkat menjadi senyuman percaya diri. Dewa pedang tersenyum. 1377. Semua orang datang dari jauh dan seharusnya menjadi tamu. Bagaimana kamu bisa begitu kasar dan mulai berkelahi? Bukankah sebaiknya kita membicarakannya baik-baik? Dewa pedang tersenyum, dia menatap Suyun dan yang lainnya lalu berkata. Kata-katanya penuh senyuman. Meski ada jutaan pasukan di depannya, dia menutup mata terhadap mereka. Apakah ini kesombongan? Tidak, ini adalah kepercayaan diri. Berbicara tentang apa? Bicara tentang hukum pengadilan abadi. Suyun berkata dengan acuh tak acuh. Anda telah mengabaikan hukum pengadilan abadi, dan telah secara serius melanggar aturan pengadilan abadi. Apa gunanya membicarakan hukum pengadilan abadi dengan Anda? Karena itu masalahnya, menurutmu mengapa kita adalah tamu? Suyun berkata lagi. Mendengar itu, Dewa pedang mengerutkan kening, tapi dengan cepat tersenyum lagi, baiklah, 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 aku tidak bisa mengalahkanmu, jadi jangan membicarakan hal ini. Mari kita mulai. Dia mengangkat tangannya, dan pedang tipis itu bersinar dengan cahaya merah terang. Aura mengerikan yang ingin mewarnai dunia menjadi merah keluar dari ujung pedang. Pedang yang bagus. Mata leluhur pedang bersinar dengan cahaya kemasan, dan dia tidak bisa tidak memuji. Seni pedang tanpa batas milik leluhur pedang terkenal di seluruh dunia, tapi aku bertanya-tanya apakah itu lebih kuat atau lebih lemah daripada seni pedang Dewa langit luar milikku. Dewa pedang tersenyum, pandangannya beralih, dan menatap leluhur pedang, ekspresinya menjadi sangat panas. Siapa yang kuat dan siapa yang lemah? Tidakkah kita akan mengetahuinya setelah kompetisi? Dewa pedang tersenyum, saat itu, kami telah berinteraksi satu sama lain, namun karena berbagai alasan, kami tidak dapat bertarung. Hari ini, kami akan berjuang sepuasnya, saya yakin tidak ada yang bisa mengganggu kami. Dengan tangan di belakang punggungnya, leluhur pedang terbang ke depan dan memandang rendah Dewa pedang. Suyun tahu bahwa leluhur pedang ingin bertarung dengan Dewa pedang, jadi dia menganggup dan berkata, Tuan leluhur. Karena itu masalahnya, maka kamu dapat menghentikan Dewa pedang, kami akan pergi dan menemukan pengadilan abadi. Hati-hati, kata leluhur pedang dengan sungguh-sungguh. Hati-hati, Tuan leluhur. Suyun menganggup, dan segera bergegas menuju Dewa pedang. Dewa pedang tidak menghentikannya, dia tahu bahwa dia sendiri tidak akan mampu menghentikan begitu banyak ahli. Terlebih lagi, leluhur pedang tidak akan membiarkan dia menghentikan Suyun dan yang lainnya. Tapi itu tidak masalah, dia yakin orang-orang ini tidak akan bisa melakukan apapun terhadap Hakim Agung Abadi. Ditambah lagi, minat terbesarnya bukanlah untuk membunuh orang-orang ini, tapi untuk bertarung dengan baik dengan leluhur pedang tanpa batas yang legendaris. Dia ingin melihat siapa pedang terkuat di alam abadi. Melihat orang di depannya, Yi Xiao merasa darah di tubuhnya mendidih. Sudah berapa tahun sejak terakhir kali dia merasakan perasaan berdebar seperti ini. Dia tidak tahu. Iblis suci api dan Patriar Kelang Ilahi melompati senyuman Dewa Pedang dan terus bergerak maju. Dewa Pedang tersenyum, lalu berbalik dan menyerang leluhur pedang. Dua pendekar pedang terkuat di berbagai dunia akhirnya bentrok hari ini. Nenek moyang pedang membentuk segel tangan dengan satu tangan, pedang jari melepaskan pedang ki yang cerah, langsung menghadap pedang merah cerah Yi Xiao. Sial! Kedua pedang itu bertabrakan, dan langit menjadi gelap. Seolah-olah hanya ada pedang ki yang tersisa di dunia. Melewati Dewa Pedang Yi Xiao, Su Yun terus maju ke depan. Ada semakin banyak orang dari pengadilan abadi di sini, padat, tetapi dengan kepakan sayap Patriar Kelang Ilahi, angin kencang bertiup tanpa henti, dan semua makhluk abadi jatuh ke samping, tidak dapat mendekati Su Yun dan sisanya. Ketiganya tidak terhalang. Tapi, tak lama kemudian, mereka bertiga berhenti di waktu bersamaan. Aura yang mengesankan menghalangi kemajuan mereka. Di depan mereka bertiga, muncul cahaya yang kuat, cahayanya menyilaukan, langsung menyinari ke arah mereka. Di dalam cahaya warna-warni itu, tampak ada sesosok yang samar-samar bergerak ke arah mereka. Ada melodi aneh yang mampu memikat hati seseorang. Pikiran, beriak di telinga, hati, dan jiwa setiap orang. Jika jiwa seseorang tidak kuat, mereka pasti sudah tersihir. Itu adalah Hakim Agung Abadi. Kata Patriar Kelang Ilahi. Dia menarik kembali sayapnya, dan mutiara yang dikelilingi oleh angin biru muncul entah dari mana. Suyun melihat, itu adalah mutiara surgawi angin sembilan dewa. Dia tidak berharap Patriar Kelang Ilahi membawa harta ini, untuk menyingkirkan pengadilan abadi, Patriar Kelang Ilahi tidak menyembunyikan apapun. Flame Saint Demon tidak memiliki harta apapun, melihat targetnya telah muncul, ia mengambil beberapa langkah ke depan, tubuhnya yang seperti batu mengembang tiga kali lipat, dan api di tubuhnya menjadi lebih kuat. Suyun mengencangkan cengkramannya pada gagang pedang bulan ganda, dan menggunakan seluruh kekuatan di tubuhnya. Kali ini, tanpa bantuan Ling King Yu, tanpa perlindungan sarung pedang, dia hanya memegang pedang di tangannya, tidak ada yang tahu hasil dari pertempuran ini. Sosok dalam cahaya suci perlahan bergerak ribuan meter di depan mereka, dan berhenti. Cahayanya berangsur-angsur melemah, dan sosok itu menjadi lebih jelas. Mereka bertiga melihat ke arah sosok itu, hanya untuk melihat bahwa sosok itu juga sedang mengukurnya. Keberadaan terkuat yang diakui secara publik di dunia abadi, yang tahu jika ada orang menakutkan lainnya yang tersembunyi di dunia abadi, tapi tanpa ragu, bahkan jika ada ahli tersembunyi, melawan pengadilan abadi, mereka tidak akan bisa mendapatkan keuntungan. Keuntungannya, kekuatannya telah lama menembus belenggu budidaya. Teknik ramalan penguasa ini tidak bisa digunakan terus-menerus, jadi aku tidak mengharapkanmu datang, aku benar-benar tidak menyangka, penguasa ini sebenarnya meremehkanmu, untuk benar-benar datang ke sini dan menyerang istana abadiku. Suara pengadilan abadi keluar perlahan. Kamu bajingan, kamu benar-benar berani menyerang alam iblis sejati kami, menyebabkan banyak penggarap iblis kami mati, kamu benar-benar tercelah. Hari ini, aku secara pribadi akan memelintir kepalamu, menelan jiwamu, dan membiarkanmu selamanya menderita rasa sakit terbakar oleh amukan api di tubuhku. Flame Saint Demon segera berteriak, suaranya juga membawa suhu yang menakutkan, berayun ke arah sosok cahaya. Dengan kekuatan pengadilan abadi, suhu secara alami tidak dapat mempengaruhi dirinya. Pengadilan abadi, kamu mengandalkan kekuatanmu untuk memangsa orang-orang di dunia abadi, menyiksa klan elang ilahiku, hari ini, aku akan menghancurkanmu untuk mengatasi kabut dunia abadi, dan mengembalikan kedamaian ke dunia abadi. Patriar klan ilahi tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Klan elang ilahi tidak memiliki banyak orang, tetapi karena pengadilan abadi, lebih dari separuh dari mereka telah meninggal, bagaimana mungkin dia tidak ingin membalas dendam. Kembalikan kedamaian ke dunia abadi. Sosok cahaya itu bergerak sedikit, dan suara misterius melayang keluar, ini harus dikatakan oleh penguasa ini. Anda telah melanggar hukum pengadilan abadi, dan bahkan menginjak-injak hukum pengadilan abadi, menyebabkan kekacauan di dunia abadi, menyebabkan kehidupan dunia abadi terjerumus ke dalam kesengsaraan dan penderitaan, dan tak terhitung banyaknya dewa yang kehilangan nyawa mereka. Hari ini, jika saya tidak membasmi kalian semua, bagaimana dunia abadi bisa damai? Ini mungkin lelucon terbaik yang pernah ku dengar. Suyun menjawab dengan acuh tak acuh. Wajah Patriar Kelang Ilahi tidak berekspresi, tetapi Iblis Suci Api tertawa beberapa kali, meskipun tawa itu palsu dan tidak enak didengar. Tidak ada gunanya berbicara. Aku akan membiarkan kalian semua merasakan kekejaman hukum pengadilan abadi. Pengadilan abadi terlalu malas untuk membuang kata-kata lagi dengan Suyun dan yang lainnya, dan langsung mengarahkan sosok cahaya itu ke arah mereka bertiga. Gerakannya masih sangat lambat, itu adalah kecepatan berjalan orang biasa. Kecepatan seperti ini, Suyun setidaknya puluhan ribu kali lebih cepat. Namun, saat Suyun ingin bergerak, dia melihat tubuhnya tiba-tiba tidak bisa bergerak. Ini adalah fisiognomi lambat hebat. Patriar Kelang Ilahi sepertinya merasakan sesuatu, dan berseru kaget. Tanpa terlihat, dia telah memberikan teknik ilahi pada mereka bertiga, hampir tidak terdeteksi. Terlebih lagi, kekuatan teknik ini tidak terbayangkan. Namun, pada saat ini, Flame Saint Demon tiba-tiba meraung, dan seekor naga api tiba-tiba keluar dari tubuhnya, menyerang ke arah sosok cahaya yang sedang berjalan. Sosok cahaya itu berhenti, dan dengan lambayan tangannya, naga api itu menghilang, tapi belenggu pada mereka bertiga juga terlepas. Flame Saint Demon mengambil kesempatan untuk menyerang lagi, dan tiba-tiba, lingkaran api yang tampak seperti rantai logam muncul di sekujur tubuhnya. Saat tubuhnya bergerak, rantai logam itu melesat ke arah sosok cahaya. Tetapi, rantai api yang tampak ganas itu tidak mengenai sosok cahaya itu, tapi langsung menembusnya. Apa? Iblis api Saint tercengang. Dalam waktu yang dibutuhkan percikan untuk terbang dari batu api, ruang di sekelilingnya tiba-tiba terbelah. Setelah itu, tangan besi besar menghantam tubuhnya dengan keras, dan tubuh Flame Saint Demon terbang keluar. Kekosongan di sepanjang jalan adalah dihancurkan oleh kekuatan tubuhnya, dan dia mendarat dengan keras di tanah di bawah, berguling beberapa kali sebelum berhenti, dan ketika dia berdiri, api di tubuhnya telah hilang sama sekali. Jantung Flame Saint Demon melonjak, dia berdiri dan melihat ke arah sekte abadi besar, hanya untuk melihat bahwa sosok cahaya telah mengulurkan kepalannya, kepalannya masih di udara, ujung kepalannya dipenuhi dengan api yang membakar. Seolah-olah ingin membakar kepalan tangan, tetapi pada saat ini, api di kepalan tangan semuanya telah masuk ke kepalan tangan, dan menghilang. Melihat ini, mereka bertiga memahami bahwa sekte abadi besar dapat menyerapki semua orang kapan saja, di mana saja. Suyun mengambil nafas dalam-dalam, mengangkat pedangnya dan bergegas menuju sekte abadi besar, kecepatannya sangat mencengangkan, seolah-olah dia tidak kalah dengan sekte abadi besar, pedang bulan ganda seperti ular berbisa yang paling licik dan paling ganas, menebas ke arah leher sosok cahaya itu. Kau ingin membunuhku hanya dengan ini. Lelucon yang luar biasa. Sekte abadi besar dengan dingin mendengus, tubuhnya tiba-tiba melepaskan lingkaran ki, pedang bulan ganda yang mengiris ke arahnya segera tersentak. Namun dalam waktu yang dibutuhkan percikan api untuk terbang dari batu api, telapak tangan Suyun datang dari samping dan langsung mengenai tubuh sekte abadi besar. Tubuhnya segera diledakkan kembali. Dia terbang mundur beberapa puluh meter, berhenti, dan melihat sekeliling, hanya untuk melihat bahwa lapisan penutup ki yang melindungi tubuhnya telah terbuka, dan di sekitar lubang besar, masih ada kekuatan dewa yang tersisa. Ternyata Suyun telah dengan paksa mengumpulkan kekuatan dewa jubah pertempuran Sein Domain di tangannya, dan menerobos pertahanannya. Namun, meskipun telapak tangan telah memaksa sekte abadi besar kembali, tampaknya telapak tangan itu tidak terlalu melukainya. Sekte abadi besar menyekat tangannya pada penutup ki pelindung, dan penutup ki yang rusak segera pulih. Kekuatan orang ini dapat dilihat secara sekilas. Ayo serang bersama! Teriak dewa elang patriark. Baiklah! Flame Saint Demon mengangguk, dan mereka bertiga segera bergegas maju. Apakah kamu menindasku dengan angka? Namun, sekte abadi besar tidak takut sama sekali, dan tertawa kecil. Namun, ini cukup menarik. Dengan mengatakan itu, tubuhnya mengeluarkan sejumlah besar cahaya, setelah itu, sejumlah besar lengan tiba-tiba muncul dari bahunya, totalnya delapan lengan. Ketika mereka bertiga bergegas, delapan lengan dengan cepat bergerak, dan telapak tangan saling tumpang tindi, seolah-olah mereka sedang mengumpulkan semacam teknik yang luar biasa. Hati-hati! Teriak Dewa Elang Patriarch. Sudah terlambat. Mata Suyun membeku, dia menatap sekte abadi besar yang kinya semakin kuat, dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan meraih ke arah sekte abadi besar. Zaikong! Buruk! Dia langsung muncul di depan sekte abadi besar, dan pedang bulan ganda dengan keras menebas lengannya. 1378 Di tengah pegunungan hijau berkabut, suara kicau burung terdengar dari dalam hutan. Dari kejauhan terdengar suara lonceng merdu dari kuil kuno. Satu demi satu, para biksu berjubah hijau menaiki tangga panjang yang tertutup lumut. Dan tidak jauh dari candi kuno, di puncak gunung, terdapat sebuah gubuk rumput yang diperbaiki dengan cermat. Puncak gunung ini disebut puncak peri, merupakan puncak gunung terkenal yang lingkarnya seratus mil. Dikabarkan bahwa hiduplah seorang peri di puncak gunung, dia tidak memakan makanan dari dunia fana, dan sangat cantik. Dia sudah ada di puncak gunung selama bertahun-tahun. Dikatakan bahwa dia sedang menunggu seseorang, tetapi setelah bertahun-tahun, tidak ada yang datang menemukannya. Ada banyak kultifator yang menganggap dirinya kuat, dan ingin naik ke puncak gunung agar terlihat seperti peri. Namun mereka semua dipukul mundur, bahkan ada yang budidayanya dihancurkan, dan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Setelah sekian lama, tidak ada yang berani melangkah ke puncak peri dengan santai, dan itu diklasifikasikan sebagai area terlarang. Di depan pondok rumput di puncak peri, berdiri seorang wanita berjubah hijau. Dia sangat cantik, seperti bunga teratai yang keluar dari air. Rambutnya seperti tinta, alisnya seperti nengat, kulitnya seperti krim, matanya seperti bintang, dan tubuhnya seperti anggrek yang lembut. Dari atas ke bawah, temperamennya halus, dan tidak ada satu pun cacat. Setiap orang yang melihatnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas, sebenarnya ada orang seperti itu di dunia, sungguh sulit dipercaya. Dia berdiri di puncak gunung dan menatap kekejauhan. Wajah mungilnya yang cantik itu dipenuhi kekhawatiran. Di belakangnya, sarung pedang raksasa berwarna coklat tua tertusuk ke tanah. Di sarung pedang, ada garis-garis sederhana dan tanpa hiasan, dan ki yang tak terlukiskan keluar dari dalam. Saat itu, gelombang aura cahaya keluar dari sarung pedang. Setelah itu, sosok muncul di belakang wanita berjubah hijau. Sosok di belakangnya juga seorang wanita. Dia memandang orang yang berdiri di sisi gunung, dan terdiam. Setelah beberapa lama, dia perlahan berkata, Sian Li, kamu tidak perlu khawatir tentang apapun. Tapi, Sian Li tidak berkata apa-apa. Dia terus melihat ke depan, dan setelah beberapa saat, dia perlahan berkata, sudah berapa tahun saya berada di sini. Saya telah melupakan diri saya sendiri. Saya secara pribadi telah menyaksikan kemakmuran sekte pedang abadi, dan saya secara pribadi telah menyaksikan perubahan dunia. Selama bertahun-tahun, saya telah memultivasi pikiran saya di sini. Aku ingin meninggalkan tujuh emosi dan enam keinginan di hatiku, karena dengan begitu tidak akan membuatku merasakan sakit. Suaranya luar biasa lembut, seperti suara angin sejuk yang menggoyang rumputan lembut. Ling Qingyu terdiam. Kamu bilang padaku untuk tidak khawatir, jadi kenapa kamu tidak membantunya? Sebaliknya, Anda menerima pengaturannya, dan membiarkan dia mengirim Anda ke sini. Long Sian Li perlahan berbalik, matanya yang cerah menatapnya. Saya tidak punya pilihan. Ling Qingyu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, pertempuran yang dia ikuti jauh lebih kuat dari yang kubayangkan, dan jika aku pergi, aku khawatir itu hanya akan menimbulkan lebih banyak masalah. Dia tidak menjelaskan terlalu banyak detail, tapi Long Sian Li sepertinya telah menebak sesuatu dan tidak bertanya terlalu banyak. Sebaliknya, dia berbalik dan berjalan menuju gubuk jerami. Berapa lama lagi kamu ingin tinggal di sini? Ling Qingyu bertanya dengan cemas. Sosok Long Sian Li berhenti, tapi dia tidak berbalik. Keduanya mengalami hening sejenak. Pada saat ini, suara angin sepoi-sepoi dan dedaunan yang berguguran sepertinya sangat berisik dan berisik. Saya tidak punya niat untuk pergi. Suara samar-samar terdengar, dan orang itu sudah memasuki ruangan. Ledakan Sebuah ledakan mengejutkan terdengar di langit yang luas. Seekor elang yang menutupi langit terlihat terbang tinggi di langit. Ia mengepakkan sayapnya yang besar, dan awan di sekitarnya runtuh dan hancur. Angin bagaikan bila pedang yang bertiup tanpa henti, menyebabkan dunia kehilangan warna dan matahari serta bulan kehilangan cahayanya. Namun dengan sangat cepat, langit yang gelap diselimuti oleh cahaya pelangi, hanya untuk melihat sosok buram berlari ke atas, meninju elang. Bang! Tubuh besar elang itu langsung dihancurkan, dan di tempat di mana ia dihancurkan, lingkaran diagram Tai Chi Yin yang muncul, di antara diagram tersebut, kekuatan kekacauan meluap. Elang itu menjerit keras, mencoba yang terbaik untuk mengendalikan tubuhnya, tetapi sosok itu melanjutkan serangan lain, ingin melancarkan serangan lagi. Namun, sebelum sosok tersebut sempat mendekati elang tersebut, ia ditembak jatuh oleh meteor. Itu adalah iblis suci api. Tubuhnya yang besar langsung memeluk sosok cahaya tersebut, selanjutnya tubuh batu yang menyala itu otomatis memanjang, segera melilit tubuh sosok cahaya itu, mengubahnya menjadi patung, apinya masih menyala di atas batu tersebut. Dengan suara, bang, batu itu meledak, dan sosok cahaya itu menggunakan kekerasan untuk mengirim flame Sein Demon terbang. Api yang mengamuk membakar langit. Flame Sein Demon tidak mau kalah, ia membuka mulutnya lebar-lebar, dan meludahi sosok cahaya itu. Api merah terang yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari mulutnya, langsung mengenai sosok cahaya itu. Sosok cahaya itu dengan santai melambaikan tangannya, dan apinya runtuh, tetapi tersebar menjadi pecahan seukuran jari yang tak terhitung jumlahnya. Fragmen-fragmen ini tidak jatuh, melainkan terbang ke arah yang berlawanan, dengan cepat naik ke langit, dalam sekejap mata menyulut seluruh langit. Dengan mudah menghalau serangan, metode ini sepertinya memberi tahu orang-orang di sekitarnya bahwa itu bukanlah eksistensi yang berada pada level yang sama dengan orang-orang ini. Sosok cahaya itu mengangkat kepalanya, mengerutkan kening saat melihat ke langit. Di langit yang terbakar, wajah iblis yang besar muncul. Iblis itu menatap ke arah cahaya itu, dan kemudian dengan suara mendesing, kepalan api yang besar menghantam. Ledakan Sosok cahaya itu terkena tinju yang menyala-nyala, dan ledakan besar terdengar, lingkaran riak yang sepenuhnya terbentuk oleh api menyebar. Tubuhnya terjatuh, seolah tidak bisa mengendalikan diri. Flamesane Demon melemparkan tekniknya lagi, dan mendengarnya mengangkat kepalanya dan mengaum lagi, segera, tinju yang lebih besar muncul dari tanah, langsung menghantam, apinya juga datang entah dari mana. Tubuh sosok cahaya itu terbang seperti bola pimpong, dan di langit, sebuah telapak tangan besar terentang, menamparkan ke bawah. Bang! 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 Begitu saja, tubuhnya terkena telapak tangan dan tinju besar yang menyala-nyala, dan setiap kali bertabrakan, akan menyebabkan ledakan yang sangat dahsyat. Setelah satu putaran, seluruh langit dipenuhi api, seperti lautan api. Pemimpin klan Elang Ilahi melepaskan keadaan aslinya, dan mendarat di samping Suyun, mereka berdua menggunakan teknik mereka untuk menahan api, dan pada saat yang sama, memandang ke arah hakim pengadilan abadi. Flamesane Demon sedikit terengah-engah, menarik kembali tekniknya, dan melihat ke arah lautan api. Tidak lama kemudian, lautan api berangsur-angsur padam, dan langit menjadi hitam. Namun, lingkungan sekitar menjadi sunyi, dan semua orang melihat ke arah pusat lautan api. Namun, mereka sangat kecewa karena sesosok tubuh perlahan-lahan muncul di tengah lautan api. Itu adalah sosok hakim pengadilan abadi. Perlahan-lahan, sosok itu melepaskan lingkaran cahaya lagi, dan langit yang gelap kembali bersinar. Melalui cahaya yang kuat, semua orang dapat merasakan bahwa rangkaian serangan Flamesane Demon tampaknya tidak menyebabkan banyak rusakan pada hakim pengadilan abadi, dan auranya tampaknya tidak banyak ditekan. Bagaimana ini mungkin? Pemimpin klan elang ilahi tercengang. Meski bukan dia yang diserang, dari serangan ganas Flamesane Demon, dia bisa merasakan kekuatan yang menakutkan. Jika seluruh kekuatan mendarat di tubuhnya, dia yakin dia akan terluka parah, dan tidak akan seperti hakim pengadilan abadi, yang tidak terpengaruh. Seberapa kuat tubuh fisiknya, dan seberapa mengerikan kekuatannya, hingga bisa mengabaikannya seperti itu. Meskipun nama pemimpin klan elang ilahi dikenal di seluruh dunia abadi, dan dia adalah pemimpin dunia abadi, namun dibandingkan dengan hakim pengadilan abadi, dia masih kurang. Berengsek! Flamesane Demon bahkan lebih marah, dan sangat tidak mau. Seberapa tangguh tubuh orang ini? Bagaimana tidak dihancurkan? Kata pemimpin klan elang dengan sungguh-sungguh. Metodemu masih terlalu lemah. Sosok cahaya itu berbicara lagi, Flamesane Demon adalah iblis besar kuno, nenek moyang iblis, tetapi Anda tiba-tiba menghilang selama ratusan ribu tahun, dan orang-orang di luar bahkan mengira Anda sudah mati. Meskipun saya tidak tahu apa yang terjadi padamu dalam jangka waktu ini, tapi menurutku jangka waktu ini pasti merupakan jangka waktu bagimu, jika tidak, kamu tidak hanya akan memiliki kekuatan ini. Kamu berani meremehkanku. Flamesane Demon sangat marah dengan kata-kata hakim pengadilan abadi, api di sekujur tubuhnya meletus, dan dia bergegas maju. Dia mengangkat tinjunya yang besar, dan dengan ganas menyerang hakim pengadilan abadi, tinju batu itu seperti meteor yang menyala-nyala, terus-menerus menghantam tubuh hakim pengadilan abadi. Bang, 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 bang. Serangkaian ledakan terdengar, tapi hakim pengadilan abadi menghadapi serangan yang begitu dahsyat, tidak bergerak sama sekali. Itu tidak akan menyakitinya sama sekali. Ia bahkan tidak bisa menembus pertahanannya. Wajah Suyun menegang. Mungkinkah untuk menerobos pertahanan hakim pengadilan abadi dan membunuhnya, dia hanya bisa mengandalkan pedang yang tidak menyenangkan? Di dunia abadi yang begitu besar, apakah tidak ada harta karun yang bisa menyakitinya? Luka Angin Pada saat ini, pemimpin klan Elang Ilahi tiba-tiba berteriak, dan menggunakan beberapa teknik yang tidak diketahui, hanya untuk melihat riak biru muda muncul di tubuhnya, dan langsung menyerang Flame Saint Demon. Riak itu menghantam tubuh Flame Saint Demon dan terserap seluruhnya. Hanya untuk mendengar suara puci. Tinju yang awalnya tidak berguna melawan hakim pengadilan abadi tiba-tiba menembus kulit hakim pengadilan abadi. Ketika Tinju itu mendarat, tanda Tinju yang jelas muncul di tubuh hakim pengadilan abadi, dan darah segar mengalir keluar. Hakim pengadilan abadi terkejut. Flame Saint Demon juga tercengang, dan Su Yun tidak percaya. Apa yang sedang terjadi? Flame Saint Demon jelas tidak mengerti, tapi saat ini, bagaimana dia bisa berhenti? Tinju yang menyerang hakim pengadilan abadi menjadi lebih ganas. Hakim pengadilan abadi jelas tidak bisa bertahan lebih lama lagi, dan segera mundur, meningkatkan jarak antara dia dan Flame Saint Demon. Kecepatan Flame Saint Demon tidak bisa mengimbangi kecepatannya, dan dengan cepat terguncang. Jadi begitulah, pemimpin klan elang ilahi benar-benar sesuai dengan namanya, teknik ini. Benar-benar bisa menyakitiku. Hakim pengadilan abadi melirik ke arah Flame Saint Demon, dan dengan cepat memahami segalanya. Ini adalah teknik pemimpin klan elang ilahi. Di dalam aura mistis itu, ketajaman angin seakan dimaksimalkan. Dengan kekuatan destruktif semacam ini, mungkin tidak ada apapun di dunia abadi yang tidak dapat dibelah. Menyakitimu, Huff, aku masih bisa membunuhmu. Pemimpin klan elang ilahi berteriak, dan kemudian melontarkan teknik ke arah Suyun. Dalam sekejap, tubuh Suyun juga dipenuhi lapisan cahaya biru. Sangat bagus. Suyun mengangkat kepalanya, dan dibalik jubahnya, wajah pucatnya menunjukkan senyuman sinis. Hakim pengadilan abadi mengerutkan kening, jelas merasakan ada sesuatu yang salah. Dengan teknik mengerikan pada tubuh Suyun, situasinya tidak normal. 1379. Cahaya dingin menyerang dengan kecepatan yang sangat cepat. Sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya keluar dari kehampaan dan mengelilingi sosok cahaya itu. Sosok cahaya itu melambaikan tangannya, ingin memblokir, tapi begitu dia mengangkat tangannya, dia tersambar petir. Daging dan darah berceceran di mana-mana, dan darah yang memancarkan cahaya berwarna pelangi berceceran ke udara. Sambaran petir ini adalah Suyun. Setelah melahap Raja Iblis, budidayanya meningkat sekali lagi. Dia sekarang berada di level yang sama dengan Api Iblis Suci dan pemimpin klan Elang Ilahi. Terutama kecepatannya, sama sekali tidak kalah dengan pemimpin klan Elang Ilahi. Menghadapi mereka bertiga, Hakim Agung Abadi tidak peduli sama sekali pada Suyun. Dengan dukungan teknik aneh pemimpin klan Elang, Suyun dan Api Iblis Suci mampu dengan mudah menerobos tubuh Hakim Agung Abadi, sepenuhnya mengabaikan pembelaannya. Hakim Agung Abadi secara bertahap berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Meskipun dia dengan cepat melambaikan tangannya, serangan gila Suyun dan Api Iblis Suci membuatnya sulit untuk bertahan. Beberapa tangan besar semuanya dipotong, dan semakin banyak darah muncrat. Jika ini terus berlanjut, Hakim Agung Abadi pasti akan kalah. Melihat Hakim Agung Abadi dalam keadaan seperti itu, mereka bertiga sangat gembira. Meski belum bisa mengalahkannya, mereka bertiga melihat adanya harapan. Setidaknya, Hakim Agung Abadi bukanlah eksistensi yang tak terkalahkan. Dengan sangat cepat, seluruh tubuh Hakim Agung Abadi berlumuran darahnya yang memancarkan cahaya berwarna pelangi samar. Tidak ada satupun daging utuh di tubuhnya, membuatnya tampak sangat menyedihkan. Namun, yang membuat Suyun semakin khawatir adalah kinya tidak melemah sedikitpun, seolah semua ini hanyalah ilusi. Serangan seperti ini mungkin tidak cukup. Mata Suyun membeku, dia tiba-tiba bergegas menuju Hakim Abadi Agung, dengan gerakan jarinya, seni pedang tanpa batas dilepaskan, tubuhnya memuntahkan kita jam yang tak terhitung jumlahnya, dan tanpa kecuali, semua ki ini berubah menjadi pedang ki, semuanya dari mereka menusuk ke arah Hakim Agung Abadi. Puluhan juta pedang ki berkumpul pada satu titik, ini untuk membunuh Hakim Agung Abadi. Namun, pada saat kritis ini, Hakim Agung Abadi juga mengeluarkan kekuatan aslinya. Raungan panjang yang merobek langit terdengar, setelah itu, tubuh Hakim Agung Abadi melepaskan cahaya ilahi yang tak terbatas, gelombang kekuatan ilahi tersebar seperti awan, pedang ki yang terbang menuju Hakim Abadi Agung segera diserap ketika mereka bersentuhan dengan kekuatan ilahi. Tidak hanya itu, api iblis suci dan Su Yun juga tenggelam. Kekuatan seluruh tubuh mereka diserap dengan panik. Keduanya terkejut dan segera mundur. Ketika mereka berada di luar jangkauan kekuatan suci Hakim Agung Abadi, mereka menemukan bahwa hampir 30 persen aura mereka telah tersedot. Mereka berdua hanya berada dalam kekuatan ilahi selama beberapa saat. Dalam waktu sesingkat itu, begitu banyak aura mereka yang telah terhisap. Jika mereka tetap berada di dalam selama lebih dari 10 nafas, mungkin hasil dari pertempuran ini akan ditentukan. Wajah Su Yun membeku, kekuatan ilahi dari pengadilan Abadi Agung tidak hanya mengekstraksi sebagian dari kiroh mereka, tetapi juga teknik yang telah digunakan oleh pemimpin ras elang ilahi sebelumnya. Dengan cara ini, teknik abadi pemimpin klan elang ilahi tidak dapat digunakan lagi. Aku tidak menyangka kalian bertiga begitu mampu. Aku telah meremehkanmu. Hakim Agung Abadi tidak terburu-buru menyerang. Sebaliknya, dia berdiri di tempat dan memandang mereka bertiga dengan acuh tak acuh. Dalam cahaya yang menyilaukan, sosok buram itu tampak agak malas. Sepasang matanya yang redup sepertinya tidak terlalu menarik, seolah-olah orang-orang ini hanyalah badut yang hampir tidak bisa mengganggunya. Saat ini, adegan yang mengejutkan mereka bertiga kembali terjadi. Kekuatan ilahi yang mengelilingi Hakim Abadi Agung tiba-tiba mengalir ke tubuhnya, membentuk lapisan baju besi transparan berwarna kuning muda di kulitnya. Setelah armor dipasang, luka di tubuhnya langsung sembuh, dan dia menjadi seperti baru. Ah! Api Iblis Suci marah. Namun meski begitu, dia tidak punya niat sedikitpun untuk menyerah. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia mengangkat tinjunya dan bergegas maju lagi. Senior, jangan gegabuh. Suyun berteriak cemas. Namun, Api Iblis Suci dengan keras kepala menolak untuk mendengarkan. Dia mengangkat tinjunya dan meninju ke arah Hakim Abadi yang agung. Di kepalan tangannya yang besar, garis-garis merah cerah muncul di kelima jarinya. Tinju itu menghancurkan kehampaan yang tak terhitung jumlahnya, menghancurkan awan di sekitarnya, dan mengguncang seluruh langit. Langit sekali lagi kembali ke warna merah menyala. Yang lebih mengejutkan Suyun dan pemimpin klan elang ilahi adalah kekuatan suci di sekitar tubuh Hakim Abadi Agung langsung tersebar setelah pukulan itu. Pukulan yang sangat menakutkan. Bahkan dengan kekuatan fisik Suyun saat ini, dia tidak akan mampu menerima pukulan ini. Namun, Hakim Agung Abadi tidak mengelak. Dia hanya berbalik dan melihat tinju yang masuk. Dia tidak bergerak sama sekali. Hanya, dua sinar cahaya, satu hitam dan satu putih, berkedip-kedip di bahunya. Bang! Tinju api iblis suci mendarat dengan kokoh di dada Hakim Agung Abadi. Apakah ada efeknya? Suyun dan pemimpin klan elang ilahi membuka mata mereka lebar-lebar saat mereka menoleh. Namun, pemandangan tak terduga muncul. Tinju api iblis suci menghantam tubuh Hakim Agung Abadi. Setelah keduanya terdiam dalam keheningan yang sangat aneh, mereka mendengar serangkaian ledakan. Namun, ledakan itu tidak datang dari tubuh Hakim Agung Abadi. Sebaliknya, itu berasal dari tubuh api iblis suci. Dalam sekejap mata, dia diliputi oleh riak destruktif yang dihasilkan oleh ledakan tersebut. Tubuhnya yang seperti batu segera terbelah, dan sejumlah besar mayat beterbangan kemana-mana. Api tersebar di mana-mana, dan ki api iblis suci seperti gunung yang runtuh, turun dengan gila-gilaan. Bagaimana ini mungkin? Suyun dan pemimpin klan elang ilahi tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Hakim Agung Abadi jelas tidak bergerak, tapi api iblis suci telah menderita luka parah. Hasilnya justru sebaliknya. Tubuh api iblis suci terlempar dan jatuh. Melihat itu, Suyun melintas ke sisi api iblis suci dan menggunakan kinya untuk menahannya. Dadanya compang kemping, dan tidak ada satupun bagian tubuhnya yang utuh. Auranya sangat lemah, seolah dia bisa mati kapan saja. Tapi dengan sangat cepat, dia mengangkat tangannya dengan sekuat tenaga dan mendorong Suyun menjauh. Saya baik-baik saja. Api iblis suci berkata dengan lemah. Senior, apa, apa yang terjadi? Cederamu. Seolah-olah api iblis suci telah meninju dirinya sendiri. Karena, Suyun tidak bisa merasakan sedikitpun kekuatan dewa. Orang itu sepertinya memiliki semacam mantra aneh yang dapat mentransfer segala kerusakan yang terjadi di tubuhnya kepada penyerangnya. Aku sangat jelas tentang lukaku sendiri. Ini jelas disebabkan oleh pukulanku barusan. Api iblis suci mengertakan giginya saat dia berbicara, dan batu-batu yang berserakan di sekelilingnya berkumpul menuju tubuhnya. Auranya mulai naik kembali, dan bagian yang rusak mulai sembuh. Melihat itu, Suyun merasa aneh. Api iblis suci sepertinya mulai pulih. Setelah sekitar tiga napas waktu, dia menjadi seperti baru. Senior, kamu baik-baik saja. Suyun terkejut. Aku baru saja menggunakan harta penyelamat nyawaku, Batu Ilahi Nirwana. Aku ceroboh dalam serangan tadi, dan membiarkan bajingan itu menghancurkan energi asalku, dan langsung melumpuhkanku. Untungnya, aku menaruh hartaku di dalam hatiku, dan selama ini saat aku menghancurkan hati batuku sendiri, aku dapat menggunakan dampak hati batu untuk mengaktifkan harta ajaib ini, sehingga tubuhku dapat pulih ke kondisi puncaknya. Api iblis suci menjelaskan. Jadi begitu. Belum pernah ada orang yang membuatku dalam keadaan menyedihkan seperti ini sebelumnya. Api iblis suci telah menderita kerugian besar, tetapi tidak hanya tidak ada rasa takut di wajahnya, dia bahkan lebih marah, dan matanya menyemburkan api. Dia memiliki temperamen yang keras, dan bahkan jika lawannya adalah Hakim Agung Abadi yang tinggi dan perkasa, dia tidak takut sedikitpun. Belum pernah ada orang yang membuatku sebahagia ini sebelumnya. Hakim Agung Abadi sepertinya mengejeknya, dia mengangkat tangannya, dan mengaitkan jarinya ke api iblis suci, dan berkata dengan acuh-ta'acuh, ayo, terus buat aku bahagia, biarkan aku melihat apa lagi yang harus kamu tunjukkan. Bajingan. Api iblis suci tidak dapat menahannya lebih lama lagi, dan akan segera bergerak maju. Wajah Suyun berubah, dan dengan cemas menghentikannya. Jangan gegabuh. Api iblis suci baru saja menderita kerugian yang begitu besar, mengapa dia tidak menghindar, dan malah bergegas maju. Hakim Agung Abadi tidak akan sopan kepada musuh-musuhnya, melihat bahwa Suyun telah menghentikan api iblis suci dan mengungkapkan sebuah celah. Dia segera melintas, dan sepenuhnya berteleportasi di depan Suyun dan api iblis suci. Setelah itu, sebuah gelombang kekuatan dewa menyelimuti mereka berdua, dan pada saat yang sama, sejumlah besar kiklau datang dari segala arah, meraih ke arah Suyun dan api iblis suci, menutup jalan mundur mereka. Setelah itu, dia membentuk telapak tangan dengan kedua tangannya dan dengan keras menyerang tubuh Suyun. Langkah Kematian Baru saja, dia tidak bergerak seperti angin, seolah-olah dia sedang berakting, tetapi sekarang, seolah-olah seluruh dunia terlibat. Serangan telapak tangan ini dengan kejam menghantam tubuh Suyun. Seluruh tubuh Suyun bergetar, dan segera setelah itu, dia berubah menjadi warna putih keabu-abuan, dan tubuhnya hancur, berubah menjadi jutaan keping yang menghilang bersama angin. Suyun Api iblis suci meraung Tetapi pada saat kritis ini, kiklaus dari segala arah menyambar tubuhnya, memenjarakannya sepenuhnya. Hakim Agung Abadi mengambil kesempatan itu untuk menamparkan kepalanya lagi. Retakan. Bang. Tubuh batu api iblis suci meledak sekali lagi, berubah menjadi puing-puing yang berceceran di mana-mana. Jiwa mereka berdua bahkan tidak tumpah, dan langsung ditampar sampai mati. Ini benar-benar pembunuhan instan. Seberapa kuatkah Hakim Agung Abadi? Sungguh tidak terbayangkan. Itu terlalu mudah. Hakim Agung Abadi sedikit terkejut. Dia tidak memiliki banyak harapan untuk serangan telapak tangan ini, dan hanya di sini untuk menguji metode Suyun. Namun, dia tidak pernah menyangka kalau Suyun akan benar-benar terkena telapak tangan ini, dan bahkan mati. Tidak. Hakim Agung Abadi tiba-tiba memikirkan sesuatu dan menoleh, hanya untuk melihat bahwa sekelilingnya kosong. Tidak ada apa-apa. Di mana pemimpin klan Elang Ilahi. Apa yang dia lakukan? Itu tidak benar. Semua ini sepertinya, Hakim Agung Abadi terdiam, seolah dia telah menebak sesuatu. Meskipun segala sesuatunya tampak berjalan sangat lancar dan alami, sepertinya ada sesuatu yang hilang tanpa disadari. Dia sangat sensitif, dan merasa segala sesuatunya sangat aneh. Tetapi pada saat ini, tubuhnya tiba-tiba hancur, dan sebilah pedang menembus punggungnya. Pedang kibagaikan cakar iblis yang merobek tubuhnya. 1380 Hakim Agung Abadi menoleh, hanya untuk melihat Suyun berdiri di belakangnya, dan pedang bulan ganda di tangannya langsung menembus tubuhnya. Namun, dalam menghadapi situasi seperti itu, Hakim Agung Abadi tidak panik sama sekali. Dia memandang Suyun di belakangnya dengan acuh-ta'acuh, dan kemudian berkata, teknik ilusi yang sangat indah. Aku benar-benar telah ditipu oleh kalian. Hanya saja situasi ini terlalu tidak normal, dan semuanya terungkap. Caramu yang tercelah tidak akan pernah bisa menipu mataku. Hakim Agung Abadi berkata dengan acuh-ta'acuh, lalu mengangkat tangannya lagi, dan menunjuk ke arah Suyun di belakangnya. Jari itu dengan lembut menekan dahi Suyun, ujung jarinya melepaskan bintik cahaya bintang. Mungkin Suyun bahkan tidak punya waktu untuk menyadarinya, tapi ketika jari itu menyentuhnya, tubuhnya sekali lagi berubah menjadi partikel, dan tersebar ke segala arah. Namun, saat pemimpin Abadi berpikir bahwa dia telah mematahkan ilusinya, pedang tajam lainnya menembus tubuhnya tanpa ragu-ragu. Puci. Tubuhnya gemetar, dia melihat pedang tajam yang menembus dadanya, hanya untuk melihat ada lapisan cahaya biru samar di permukaan pedang, dan rasa sakit di dadanya sangat nyata. Dia mengerutkan kening, dan melihat ke samping, pria berjubah hitam memiliki wajah penuh niat membunuh, itu sangat menakutkan. Mungkinkah itu ilusi lain? Itu tidak benar. Ekspresi Hakim Agung Abadi berubah, dia segera mengulurkan tangannya dan menamparkan Suyun. Kali ini, Suyun tidak dengan bodohnya berdiri di tempat dan membiarkannya membunuhnya, tapi melompat mundur, menghindari serangan itu, tapi dalam proses melompat mundur, tubuhnya berubah menjadi asap dan menghilang. Kali ini, Hakim Agung Abadi mengerti, dia menundukkan kepalanya untuk melihat dadanya, hanya ada satu luka, itu adalah luka yang disebabkan oleh Suyun tadi, serangan tadi, bukanlah ilusi, tapi nyata. Hakim Agung Abadi menarik nafas dalam-dalam, sepasang matanya yang redup tiba-tiba mengeluarkan semburan cahaya, seolah-olah dia akan mengaktifkan semacam teknik. Tetapi pada saat ini, ilusi di sekitarnya tiba-tiba hancur dengan keras, dan pada saat ilusi itu dihancurkan, tiga sosok bergegas mendekat. Gerakan mereka cepat, dan serangan mereka tajam, seolah-olah mereka telah mengumpulkan kekuatan sejak lama. Ternyata Suyun dan dua lainnya mengetahui bahwa Hakim Agung Abadi telah merasakan bahwa itu adalah teknik ilusi, jadi mereka melepaskannya dan mengambil kesempatan untuk melancarkan serangan lagi. Hakim Agung Abadi tidak mengharapkan mereka bertiga menghilangkan ilusi itu sendiri. Dia masih menyalurkan sihirnya, tetapi ketika dia melihat ini, dia dengan cepat mengumpulkan kekuatannya untuk memblokir serangan ketiganya. Namun, gerakannya sangat lambat, dan dia tidak punya waktu untuk membela diri. Dia melihat ke bawah dan melihat angin puyuh biru muncul di tubuhnya. Itu berputar-putar di sekitar anggota badan dan tubuhnya, mengganggu kiabadi dan kekuatan abadi di tubuhnya. Apakah orang-orang ini sudah merencanakan ini sejak awal? Hakim Agung Abadi menyerah. Dong 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 dong. Serangan ketiganya mendarat di tubuh Grand Elder Immortal tanpa menahan diri. Gelombang kejut energi destruktif berdesir keluar dengan dia sebagai pusat gempa. Ledakan yang menghancurkan jiwa terdengar ke segala arah. Mereka bertiga telah menggunakan seluruh kekuatan mereka dalam serangan ini, sehingga gelombang kejut membuat mereka terbang. Ketiganya terpaksa mundur seribu meter sebelum berhenti. Mereka mencoba yang terbaik untuk menstabilkan tubuh mereka, dan hal pertama yang mereka lakukan adalah melihat Grand Elder Immortal yang berada di tengah ledakan. Akibat ledakan berangsur-angsur menghilang, dan sosok Grand Elder Immortal muncul di hadapan semua orang. Saat menyerang Grand Elder Immortal, penguasa Ras Langilahi telah merapalkan mantra mistik pada dirinya dan Suyun, menyebabkan serangan mereka bertiga mampu menembus pertahanannya. Benar saja, tubuh Grand Elder Immortal hancur berkeping-keping. Kedua lengannya hancur, kedua kakinya patah, dan tubuhnya berlubang. Itu adalah pemandangan yang tragis, dan darah beraneka warna mengalir keluar dari lubang di tubuhnya. Bagus. Melihat itu, api iblis suci berteriak ke girangan. Tindak lanjuti seranganmu, jangan beri dia kesempatan untuk mengatur nafas. Semuanya, serang. Wajah Suyun menjadi dingin, dan dia segera bergegas maju. Jika dia tidak menyerang sekarang, kapan lagi? Penguasa Ras Langilahi dan api iblis suci bukanlah orang bodoh. Mereka memanfaatkan kesempatan itu dan bergegas maju. Saat bertarung dengan ahli super, mereka harus memanfaatkan setiap detik. Jika mereka melewatkannya, itu bisa mempengaruhi keseluruhan situasi. Namun, metode Grand Elder Immortal berada di luar dugaan mereka. Ketika mereka bertiga bergegas, tubuh Grand Elder Immortal yang rusak tiba-tiba melepaskan lingkaran cahaya pelangi. Setelah cahaya pelangi berlalu, dunia langsung berubah menjadi gelap gulita, dan mereka bertiga langsung berhenti. Angin, awan, manusia, dan benda di sekitarnya semuanya terhenti. Seolah-olah dia telah menekan tombol jeda dunia ini, menekan segalanya. Namun, pikiran dan kesadaran semua orang masih jernih. Apa yang sedang terjadi? Mata Suyun terbuka lebar, dia tidak berani mempercayai apa yang dilihatnya. Dalam waktu singkat ini, tubuh Grand Elder Immortal yang rusak mulai tumbuh kembali dengan cepat. Cahaya pelangi yang beredar di sekujur tubuhnya seperti cahaya penyembuhan yang paling ajaib. Kemana pun ia melewatinya, daging dan darahnya akan pulih, dan dalam beberapa kedipan mata, ia telah pulih ke keadaan semula. Teknik pengurungan yang kuat, kecepatan pemulihan yang mengerikan. Pengurungan berakhir, dan dunia yang gelap gulita kembali terang. Namun, Grand Elder Immortal tampaknya baik-baik saja. Bagaimana ini mungkin? Penguasa ras elang ilahi bergumam. Bajingan ini? Mungkinkah dia tidak bisa dibunuh? Wajah suci iblis Huoyan juga tidak bernyawa. Suyun diam-diam mendengus, pedang bulan ganda di tangannya digenggam lebih erat. Sepertinya aku harus serius. Grand Elder Immortal sudah kehilangan kesabarannya. Matanya yang redup telah menjadi cerah, dan lingkaran cahaya yang dipancarkan oleh seluruh tubuhnya perlahan melemah hingga menghilang, menampakkan penampilan aslinya. Itu adalah orang yang terlihat biasa saja. Dia tidak memiliki rambut, kepalanya botak, dan tidak memiliki alis. Matanya tidak besar, dan sosoknya sedang. Seluruh tubuhnya ditutupi oleh lapisan pakaian kulit berwarna hitam ke abu-abuan. Dia tidak memiliki hiasan apapun di tubuhnya, dia juga tidak membawa senjata apapun. Bahkan tangannya pun bersih, dia tidak memakai cincin apapun, dan tidak ada tas luar angkasa di pinggangnya. Jika pakaian kulit di tubuhnya dilepas, dia akan telanjang bulat. Dan orang seperti itu, dia adalah penguasa seluruh dunia abadi. Kaisar dari makhluk abadi yang tak terhitung jumlahnya di dunia abadi. Apakah ini penampilan aslimu? Suyun berkata dengan acuh tak acuh. Penampilan seseorang hanyalah sekantong kulit, kenapa saya harus peduli? Selanjutnya, saya akan melepaskan lapisan kulit ini dan menjadi eksistensi paling istimewa di dunia ini. Saat itu, siapa yang akan mengingat penampilan jelek mereka sebelumnya? Kamu masih tahu kalau kamu jelek. Bagaimanapun juga, manusia itu kotor. Omong kosong. Suyun mengangkat pedangnya dan bergegas maju lagi. Penguasa ras elang ilahi dan iblis suci Huoyan segera merespons. Namun, pada saat ini, Grand Elder Celestial tidak lagi sesantai sebelumnya. Sebaliknya, dia mengambil inisiatif menyerang. Dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah api iblis suci dan pemimpin klan condor di kiri dan kanannya. Dia berteriak, ganti, menabrak. Tubuh mereka berdua segera meledak dengan cahaya ilusi dalam jumlah besar. Mereka memutar dan berbalik sambil mengeluarkan gelombang tangisan yang menyakitkan. Hati Suyun bergetar, dia melihat mereka berdua, hanya untuk melihat bahwa dalam waktu singkat itu, tubuh mereka semua telah berubah. Salah satunya berubah menjadi burung kecil, sementara yang lain berubah menjadi kura-kura, jatuh langsung ke langit. Teknik ilusi. Tapi teknik ilusi tingkat apa yang diperlukan untuk memberikan efek pada keduanya? Teknik ilusi semacam ini biasanya memiliki prasyarat, yaitu menekan aura lawan secara mutlak. Ini karena hanya dengan sepenuhnya menekan kekuatan lawan hingga nol, seseorang dapat berubah sesuai keinginannya. Jika tidak, jika aura lawan sulit untuk ditekan, mereka dapat menyerang kapan saja dan menghancurkan teknik tersebut. Suyun kaget, tapi dia tidak tahu bagaimana cara menghilangkan tekniknya, jadi dia hanya bisa mengatupkan giginya dan terus bergegas menuju Grand Elder Immortal. Setelah Grand Elder Immortal mengubah mereka berdua menjadi binatang, dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Suyun. Mengubah. Tetapi, saat dia mengatakan itu, Suyun tiba-tiba menghilang. Grand Elder Immortal mengerutkan kening dan melihat ke samping, hanya untuk melihat hembusan angin bertiup ke arahnya. Suyun memegang pedang di satu tangan dan kipas di tangan lainnya, dengan gila-gilaan mengipasi ke arah Grand Elder Immortal. Namun, dia berpikir bahwa Hakim Agung Abadi akan terpesona, dan Suyun akan dapat mengulur waktu untuk menyelamatkan api iblis suci dan pemimpin ras elang ilahi. Tanpa diduga, Hakim Agung Abadi tidak bergerak sama sekali. Tidak peduli seberapa keras yang mulia Liu Yu mengipasi, dia tidak bisa bergerak sama sekali. Apa yang sedang terjadi? Kipas bulu mengalir mistik tidak berpengaruh padanya. Suyun kaget. Bagaimana ini mungkin? Saat itu, Grand Elder Immortal mengangkat tangannya lagi dan menunjuk ke arah Suyun. Kali ini, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Grand Elder Immortal berkata dengan acuh tak acuh, lalu berteriak lagi. Mengubah. Jika dia terkena teknik ini, Suyun akan tamat sepenuhnya. Dia tidak berani gegabuh. Mengetahui bahwa dia tidak bisa mengelak, dia segera menggunakan seluruh kekuatan di tubuhnya untuk memadatkan jutaan pedang terbang dan menyerang Grand Elder Immortal. Pada saat yang sama, dia melemparkan pedang bulan ganda di tangannya. Jagoan. Gambar pedang yang tak terhitung jumlahnya terbang menuju Grand Elder Immortal. Menabrak. Saat itu, tubuh Suyun juga berkembang dengan cahaya. Setelah itu, rasa sakit seolah-olah tendon dan tulangnya terkoyak datang dari seluruh tubuhnya. Dia meraung pelan, mengetahui bahwa dia juga telah terkena teknik Grand Elder Immortal. Namun, ini tidak berarti semuanya sudah berakhir. Pada saat ini, gambar pedang yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi Grand Elder Immortal. Mengambil keuntungan dari fakta bahwa Grand Elder Immortal belum berhenti, pedang bulan ganda dengan keras menebas ke arah lengan Grand Elder Immortal. Puci. Lengannya langsung dipotong. Hem. Wajah Grand Elder Immortal menegang. Melihat lengan kanannya yang muncrat darah, ekspresi terkejut melintas di matanya. Ia ingat bahwa kultifasi Suyun sepertinya tidak mampu menembus pertahanannya. Kecuali dia melihat ke arah pedang bulan ganda, hanya untuk melihat bahwa ujung pedang tajam itu benar-benar berkedip dengan cahaya biru muda. Bukankah ini teknik unik dari pemimpin suku Dewa Lang? Dengan lengannya terpotong, kidi tubuhnya menjadi berantakan. Pada saat itu, ketiganya pulih dari perubahan. Melihat bulu abu-abu melayang turun dari sisi Suyun, Grand Elder Immortal sepertinya merasakan sesuatu. Sejak awal, semua orang sudah menyiapkan metode untuk menghancurkan tubuh Grand Elder Immortal. Sepertinya pemimpin klan Elang memberimu gulungan penyegelan teknik ini, apakah membiarkanmu berurusan denganku? Sangat disayangkan meskipun Anda dapat memecahkannya sekali, Anda tidak dapat memecahkannya sepanjang waktu. Grand Elder Immortal berkata dengan acuh ta'acuh. Setelah itu, dia mengumpulkan kinya, dan lengan yang patah itu langsung tumbuh kembali. Dia mengangkat tangannya lagi dan menunjuk ke arah Suyun dan pemimpin suku Dewa Lang, dan berkata dengan acuh ta'acuh, saat aku mengubahmu menjadi binatang buas, aku akan melumpuhkan kultifasimu, dan menjadikanmu budak selamanya. Setelah mengatakan itu, dia berteriak lagi. Mengubah.